Hai semuanya kembali lagi dengan aku Yuli Febriana kali ini aku mau share ke bunda-bunda resep bulu ekonomis yang pastinya cocok untuk ide jualan aku membuat ini karena aku mau menjenguk tetangga ya pun tetangga ada yang lagi sakit jadi aku mau menjenguknya di rumah aku mau bawa bulu ini jadi sekalian aku mau share ke bunda-bunda ya resepnya untuk bahan-bahannya yaitu ada SP 1 100 sendok makan seperti biasa ya untuk takarannya nanti saya taruh di bawah yang yang lengkap ya dan ada tepung terigu dan maizena yang sudah saya campur lanjut ada air ini sebenarnya air putih aja nggak apa-apa ya pun tapi karena saya punya santan encer jadi saya menggunakan ini aja ya sayang dibuang dan ini vanili bubuk telur dan yang terakhir ini ada gula pasir ya pun ini bahan-bahannya hemat sekali ya pun pertama-tama kita masukkan telur gula pasir dan SP ini saya menggunakan pengembangnya SP ya jika bunda-bunda mau pakai TPM atau ovalet nggak apa-apa juga ya sama lanjut kita mixer sampai kental berjejak ya pun seperti biasa dengan kecepatan tinggi ini kurang lebih 7 menit ya pun tergantung mixer masing-masing ya 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 Terima kasih telah menonton Jika adonannya sudah kental berjejak Kurang lebih seperti ini ya bun Lanjut kita masukkan vanilinya Dan ini saya tambahkan pewarna kuning telur ya bun Jika bunda-bunda Gak suka atau mau di skip juga gak apa-apa ya Dan ini kita masukkan tepungnya Sedikit demi sedikit ya Diselingi dengan airnya Ini untuk air putih aja gak apa-apa ya bun Gak usah santan Tapi ini karena saya ada santan encer aja ya bun Jadi saya gunakan Dibuang ya bun sayang Jadi ini bahannya itu hemat banget ya bun Tanpa margarin atau tanpa minyak ya Hanya menggunakan air saja ya bun Jangan lupa like, share dan subscribe ya bun Lanjut ini saya sudah siapkan loyang ya bun Ini ukurannya lumayan besar Kurang lebih kalau gak salah itu 25 ya bun Saya juga lupa maaf ya Dan ini saya ambil sedikit adonannya Untuk pewarna coklat ya Untuk kiasan nanti di atas Jika bunda-bunda ingin menggunakan loyang yang kecil Ini jadinya kurang lebih 3-4 loyang ya Jadi lumayan banget ya bun Ini karena saya untuk mau jenguk orang Jadi saya bikin yang besar aja ya Lanjut kita masukkan adonan ke dalam loyang Ini loyangnya sudah saya oles dengan margarin dan tepung ya Jangan lupa bunda-bunda siapkan oven Saya menggunakan oven tangkering Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lanjut kita oven Ini saya menggunakan api besar Dan ini saya taruh di bawah dulu ya bun Ini kita oven kurang lebih 30 menit Untuk di bawah ini 20 menit Nanti kita pindah ke atas ya bun 10 menit Untuk tes kematangan seperti biasa Nanti tes tusuk ya bun Ini untuk adonan sisanya ini lumayan ya bun Saya akan oven juga Ini saya taruh di loyang yang lebih kecil lagi ya Untuk di rumah Untuk anak-anak saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini hasilnya ya bun Bagus banget Bunda-bunda selamat mencoba Ini resepnya ekonomis Cocok untuk ide jualan Ini hasilnya lembut banget ya bun Semoga video dari saya ini bermanfaat ya bun Jangan lupa like, komen, subscribe Terima kasih